Intro Kapolda D.I.Y. Irjin Polswondo Nenggolan hadir dan menjadi keynote speaker pada simposium kepemudaan dan pelantikan forum badan eksekutif mahasiswa daerah istimewa Yogyakarta pada hari Sabtu 3 Februari 2024. Bertempat di kampus Universitas Jana Badra Yogyakarta Kapolda menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terlaksananya kegiatan ini. Di depan para pengurus badan eksekutif mahasiswa S.D.I.Y. Kapolda menegaskan bahwa Polri dalam menjalankan perannya sebagai alat negara yang bertugas dalam bidang keamanan dalam negeri memiliki poran vital dalam mewujudkan salah satu tujuan negara tersebut untuk menindungi masyarakat melalui tugas pokok kepolisian dengan menciptakan situasi kamtif mas yang kondusif. Keamanan bagi Yogyakarta menjadi aset utama untuk mendukung keberlangsungan kehidupan ekonomi. Menurut Kapolda, posisi Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota pariwisata, dan kota budaya harus terus dipelihara dan ditingkatkan keamanannya. Kepada mahasiswa yang hadir, Kapolda juga berpesan agar menjadi generasi yang tangguh, tanggon, dan tergina serta memiliki keberanian. Selain itu, Kapolda juga berpesan agar tidak menyelesaikan masalah dengan memilih jalan pintas yang bertentangan dengan agama, hukum, dan nasihat orang tua, serta mampu menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Di akhir pidatonya, Kapolda mengajak para hadirin sebagai generasi muda untuk berperan aktif dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kapitimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 4 Februari 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 5 kejadian, yakni 1 kasus Undang-Undang ITE, 1 kasus pengeroyokan, 1 kasus penggelapan, 1 kasus curat, dan 1 kasus penipuan. Demikian, Polda Jogja News edisi hari ini. Mari sukseskan gelaran pemilu 2024. Pemilu yang aman, damai untuk Indonesia maju. Saya, Bripdu Vilania, terima kasih dan salam teri berata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.